5 News, High Views, High Five Jenasa warga negara Indonesia Novita, korban penembakan di Texas, Amerika Serikat, akan dipulangkan ke Semarang. Novita menjadi korban salah sasaran dari pelaku yang dilaporkan menembakan ratusan peluru ke arah rumah korban yang berdomisili di San Antonio pada selasa 4 Oktober 2022. Pemulangan jenasa akan membutuhkan waktu yang cukup lama, namun pihak KJRI Houston dan Kementerian Luar Negeri akan terus memantau perkembangan pemulangan jenasa Novita. Serangan masal terhadap Ukraina yang ditujukan pada militer, komunikasi, dan infrastruktur Ukraina, dibenarkan oleh Presiden Vladimir Putin sebagai serangan balasan. Putin mengatakan, bukti yang dimiliki pihaknya menunjukkan intelijen Ukraina adalah dalang dari serangan jembatan Crimea. Rusia mengklaim, Ukraina juga telah menyerang pembangkit listrik nuklir di Zaporizia, pipa gastro-stream, dan infrastruktur lainnya. Pasca Nasdem deklarasikan Anis menjadi capres, relawan Jokowi lantas menyampaikan surat terbuka untuk Jokowi agar merisyaful menteri dari Nasdem. Perwakilan relawan Jokowi, Freddy Moses mengungkap, alasannya mendasari permintaan itu pertama, karena pengusungan dilakukan di masa berkabung tragedi kanjuruhan. Kedua, karena Anis Baswedan berstatus saksi dalam dugaan kasus korupsi gelaran Formula E yang sedang didalami oleh KPK. Rizky Bilar diminta memenuhi panggilan pemeriksaan di Mapolres Metro Jakarta Selatan yang sudah dijadwalkan ulang menjadi Kamis 13 Oktober 2022. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah memperingatkan artis Rizky Bilar agar kooperatif mengikuti proses hukum atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya Lesti Kejurah. Pengamanan khusus untuk Majelis Hakim yang menengani kasus pembunuhan berencana Ferdi Sambo belum diminta oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nantinya, Pengadilan Negeri akan bekerja sama dengan Polres Jaksel untuk memberikan pengamanan pada tiga Majelis Hakim. Polres Jaksel akan mengerahkan setidaknya 170 personal Polri yang dibantu oleh Polda Metro Jaya. Nah, itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, jernih melihat dunia. Spice News Spice News High Five High Five High Five Terima kasih.